Halo, selamat pagi kembali lagi di channel DCU. Saya langsung aja memaparkan tentang PT. Kau Indonesia Chemicals yang baru saja komunikasi dengan saya ada kebutuhan tentang magang, apprenticeship. Ya, internship atau bisa apprenticeship artinya magang. Dan magang ini selama 1 tahun, 12 bulan. Dan deadline-nya, Jumat ini, 24 Juli 2020, 2359. Segala proses rekrutmen itu dikirim ke PT. Kau langsung. Ini ada HRD, email-nya ke sini ya, kamu masuk ya. HRD.CemKau.co.id Cem, 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 oh ya, itu. Nah, mengapa buru-buru sekali di sini ya? Sebenarnya, dengan demikian semacam testing mungkin ya, kalau kamu nonton video saya yang sebelum-sebelumnya, Pak Barita ini beberapa kali bisa dikatakan masuk ke dalam channel YouTube dan kita udah punya hubungan untuk sebagai pertemanan ya, maksudnya di dunia kampus dengan industri itu kita mau link and match ya. Jadi, kalau kamu sudah pernah nonton video sebelumnya di tentang surfaktan, ini perusahaan tentang surfaktan, kamu bisa eksplor dengan Google di sana. PT. Kau ini ada di deket, bukan deket ya, sebelah dengan tol Karawang Barat, di area kawasan KIIC kalau kita bilang ya, kalau di sini ya. Karena nggak pernah ngapain bahasa Inggrisnya, Indonesia Industrial City. Nah, Karawang Indonesia Industrial City. Jadi, tolong kamu kalau misalnya bantu saya, kamu tonton video tersebut, saya tidak tahu kamu mahasiswa atau alumni yang butuh dengan apa yang saya posting. Tidak ada salahnya kamu ngikutin video saya, karena semuanya berbau tentang kampus, locker, dan bahkan kadang-kadang kita intermezzo agar tidak terlalu kaku. Oke, di sini PT. Kau Indonesia Chemicals ini bisa kamu baca, bisa kamu ulik, dan kawan-kawan di sana juga Pak Barita sudah menceritakan sedikit tentang perusahaannya, dan perusahaan itu adalah perusahaan best suatu country, suatu negara apa. Jadi, jangan kamu berekspetasi lain, sedangkan kamu tidak menontonnya dengan urutan tersebut, harapannya. Dan kalau misalnya kamu, apa namanya, follow IG yang ini, teknik, kimia, dot unsika, kadang-kadang saya posting di sana, ya, misalnya mau podcast, mau, apa namanya, mau ngasih locker yang gercep, ya, saya pasti akan posting di sana. Jadi, barangkali kamu butuh di sana. Kita butuh respon cepat. Oke, di sini internship-nya untuk production dan technical engineering. Apa sih tanggung jawabnya di sini, responsibilities-nya? Kamu diminta sitodok to operate production process based on. SOP, ya, ini saya tetap ya, kagak mau spelling in alphabet in English, ya. Oke, di sini artinya, kamu mampu mengoperasikan, mampu mengoperasikan proses produksi berdasarkan prosedur operasi standar. Yang kedua adalah to control and check operation condition to meet the standard. Jadi, kamu diminta mampu mengontrol, memeriksa kondisi operasi terhadap kondisi standarnya. Seperti apa sih? Jangan-jangan di luar, sama yang aslinya, dasarnya beda, atau naik, atau turun. Nah, itu yang diminta. Terus, yang ketiga adalah to make summary report after work. Kamu diminta membuat laporan resume setelah bekerja. Itu sering banget, Pak Barita bilang, di perusahaan dia, PT. Kau Indonesia Chemicals itu adalah perusahaan Jepang, disiplin, tak-tak-tak-tak-tak, segala macem, ya. Kamu tau lah perusahaan Jepang seperti apa. Dan ini perusahaan yang saya bilang, good, 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 ya. Saya pingin banget anak saya bisa ke sana. Dan di situ dia udah ceritakan seperti apa tetanannya kurang lebih lah ya di video itu. Dan saya kadang-kadang memancing pertanyaan di luar tema yang ada hubungannya. Sehingga kamu udah tau perusahaan itu tentang apa. Cari-cari di situ. Lalu yang keempat, to support contentty management in production, record and filling data sheet. Mendukung pengelolaan kuantitas di bagian produksi dari perekaman dan pengisian lembar kerja. Yang terakhir, to give suggestion to for efficient process. Jadi memberikan saran ke mutia untuk proses yang efisien. Ya iya dong, semua perusahaan kan pengen untung, pengen itu. Dan kalau untung juga kamu ingin dapet reward dan kawan-kawan. Ini dengan konten yang positif ya, no yang lain-lain. Karena perusahaannya saya sampai apresiasi sekali sampai sekarang. Karena pola kerja yang diterapkan, good, ya. Terus apa sih yang dibutuhkan dari locker ini, ya, requirement-nya? Adalah kamu adalah orang diplomatika dengan program studi atau jurusan itu adalah teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, kimia F-MIPA, kimia murni, analisis kimia dengan IPK 3,00. Ya. Terus ada yang nanya, bu, S1 boleh ngelamar nggak sih? Nah, kayak gitu tuh ya. Ada perbedaan tau D3 dengan S1 sebenarnya, ya. Karena D3 itu lebih ke aplikasinya langsung. Tapi, ya, silakan saja ya. Namanya saya hanya memberikan locker ini, barangkali kamu yang dicari, ya. Terus, bu, kalau saya bukan, apa namanya, program studi yang disitu, wah, yang itu saya tidak bisa jawab. Mau gue saja, ya, kalau gitu, ya. Kirim ke email hrd.cmkaw.co.id. Lalu, kamu usianya kalau bisa disukai dia itu umur maksimal 22 tahun. Bu, kalau lebih di atas 22 tahun. Ini kan maksimal dan, kan dia preferable. Ya, silakan diskusi dengan diri kamu. Lalu, kalau ini nggak bisa naik banding nih ya. Lancar berbahasa Inggris dari soal tulis sama ngomong. Ya, di sini ya. Ada yang ngomong, bu, kalau ngomong kan asal konek monggo. Kalau nulis, yang penting ngerti monggo, ya. Karena, kan kamu yang diproses, ya. Bisa kamu lampir. Ada juga yang kadang-kadang gini loh, dia lancar bahasa Inggris nggak punya TOEFL-nya. Di sini dia nggak minta TOEFL, ya, ngelampirin. Itu kayak semacam gini ya di dunia kerja, ya. Karena berapa kali ngobrol sama Pak Barita, ya. Ada anak ngobrol TOEFL, tapi ternyata kampus kita tuh belum bisa menyediakan, blablabla, segala macam. Berangkat aja, ya. Karena kita tidak tahu luck kamu di mana, ya. Segala macam, ya. Monggo saja. Terus, kamu adalah fresh graduate, ya. Karena kan di situ maksimalnya 22 tahun, ya, ceritanya. Ada lagi yang nanya, bu, kalau di atas 23 gimana? Silahkanlah, ya. Bingung saya ngejawab pertanyaan kamu nanti, ya. Terus, di situ fresh graduate are welcome, familiar with chemical manufacturing. Experience will be advantage. Kamu di sini ada fresh graduate, itu juga disilakan dengan, apa ini ya, kimia manufacturing. Saya juga baru dengar sih ini ya, mungkin dalam proses produksinya. Yang punya pengalaman di manufacturing, maksudnya, kimia, chemical. Ya, di teknikannya, keteknikannya ini ya, keteknikan kimianya itu. Manufacturing, itu akan lebih menguntungkan. Dan kamu punya sifat disiplin, kamu challenge, ya. Terus, kamu punya motivasi yang tinggi, kamu punya skill atau kemampuan berkomunikasi yang cukup bagus, ya. Kita kan nggak tahu, ada yang pemalu-pemalu ternyata ngomongnya bagus. Ada yang memang, ho, 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 itu juga bagus, kita tidak tahu, ya. Jadi, saya juga tidak tahu secara personality kamu. Terus, kamu juga punya best experience organisasi yang bagus. Ini juga hal-hal yang berbeda, ya. Kadang kita cuma talking doang sama sesama kawan, itu sebenarnya juga udah masuk ke ranah organisasi, tapi kembalikan lagi, ya. Saya yakin di proses sana itu PTKU lebih memahami HRD-nya, ya. Di situ, kamu tidak buta warna, ya, pasti dites ini nanti, ya. Kamu tuh badannya sehat dan juga jiwa kamu sehat, lah, ya. Di situ, pasti mereka punya serangkaian tes yang untuk mengukur ini semua, karena saya yakin. Oke, seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya dan hati-hati penipuan. Tolong kirim resumenya HRD ini, kawan-kawan. Please, jangan WA saya. Cuma nanya, bu, filenya apa aja? Please. Saya sudah beberapa kali ngajarin kamu di beberapa kelas, di beberapa video saya yang tentang open rekrutmen. Seperti apa kamu menuliskannya? Seperti apa nama filenya, agar tidak tercecer, ya. Please, sekarang saatnya kamu bertanding di luar tanpa bantuan saya. Terima kasih atas bantuannya di channel DCU. Dan jangan lupa, cepat tanggal 24 ini, datelinenya. 2359 Jumat 24 Juli 2020, 2359. Ke email hrd at kaucem.co.id. Terima kasih atas waktunya, dan bye! Bye! Terima kasih atas waktunya, dan bye!